Jadi yang suuzon siapa ya? Abieee Ibu atau tetangga ibu? Abieee Oh ibu Sok itu kandasian diomongin teh ya Karena mungkin kecantikan saya Apa kenapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mariam Iya Saya mau bertanya Pak Ustad Mengenai di luar tema sih Pak Ustad Boleh asal jangan di luar masjid aja ya Nanti gak kedengeran suaranya Sok kemahap pertanyaannya ibu? Ini masalah talak ya Pak Ustad Talak Iya Saya mau bertanya tentang talak satu ya Pak Ustad Seandainya talak satu itu telah terucap oleh pasangan Apakah itu harus menikah ulang dengan KUA atau apa? Dengan KUA? Dengan KUA Banyak KUA aman nanti ya Dengan penghulu gitu maksudnya Dengan penghulu atau dengan mengucapkan saya rujuk kamu secara pribadi gitu Atau gimana Pak Ustad? Makasih Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sebelumnya Ahilman tidak punya pengetahuan yang utuh terkait bab itu Karena nanti ada dua sistem Satu ada sistem agama Dua ada sistem negara Nah sebaiknya Teteh tanya ke KUA Iya Kalau saya menjawab dalam konteks agama Takutnya KUA tersinggung Kalau saya menjawab dalam konteks KUA Dalam agama ada aturannya Jadi lebih tepat mah Jangan cerai Satu itu ya jawabannya Yang kedua Kalau mau nanya talak Tanya ke KUA-nya langsung Atau kepada Ustadz yang punya kompetensi Saya merasa tidak punya kapasitas untuk itu Akan jauh lebih bijak Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada yang lebih bijak dan lebih berhak Jelas? Insya Allah Ada lagi? Ah silahkan Nanti jawabannya juga sama begitu nanti Nanti ada yang lebih bijak ke yang lain lagi nanyanya gitu ya Ayo silahkan Masya Allah Yang di belakang kedengeran gak suaranya? Ada layarnya gak? Kelihatan tapi ya Masya Allah hari ini penuh sekali sampai ke belakang Masya Allah Silahkan Itu yang sebelah kiri bunda Pertanyaannya Siapa yang mau pertanyaan langsung? Mana mana? Oh ya Saya sambil baca pertanyaan disini dulu ya Assalamualaikum Ahilman Waalaikumsalam Saya mau bertanya Kenapa setiap di majlis Saya bersolawat Seluruh tubuh saya merinding dan air mata saya mengalir Jawabannya Karena ibu masih punya tubuh Jadi ibu bisa merinding Dan yang kedua Air mata ibu masih ada Jadi ibu bisa mengalir Alhamdulillah Karena kalau air mata sudah bisa mengalir Berarti air matanya sudah habis Alhamdulillah Siap Ustaz Sokumah pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau bertanya Yang Lima ciri hati bermasalah Ini yang saya yang nomor empat ya Ustaz ya Nomor empat Mudah suudon sama orang lain Maaf Selama saya bertetangga Karena tetangga itu Saya tahu dia Selalu Selalu Gimana ya gitu Jadi perasaan saya itu diomongin terus Gitu ya Ya mungkin karena kecantikan saya Atau gimana gitu ya Gitu maaf Ustaz Asal ketemu sama dia Saya takut gitu Jadi mungkin saya itu suudon Termasuknya Ustaz ya Gimana caranya Jangan sampai Suudon terus sama Seorang itu gitu Ibu teh Mohon Jadi yang suudon siapa ya Ibu atau tetangga ibu Abin Sok itu kondasian diomongin Karena mungkin kecantikan saya Apa kenapa gitu Apa irinya Kenapa gitu Aneh itu heran Selalu begitu Tapi saya kalau asal ketemu dia Suka senyum-senyum gitu Tapi ibu merasa Dia suka ngomongin ibu gitu Oh iya Kenapa ya Maaf Maaf Ini memang penyakit Memang Masyarakat Memang begitu ya Terus serang Udah ya Alhamdulillah ya Enggak 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 Gosip Enggak Ini memang Tetangga ibu barusan Gosip Berarti Masih Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Jajah 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 Satu Dua Ibu sayang Hati-hati dengan yang namanya Prasangka Dengan apa Jangan kita anggap Orang benci sama kita Padahal belum tentu Orang benci sama kita Betul A'a Gimana caranya ya Untuk menutupi perasaan itu Ibu coba Mulai hari ini Jalin komunikasi Jalin kebaikan Sama tetangga ibu itu Nanti akan kelihatan Tetangga ibu Apakah benci sama ibu Ketika ibu menjalin komunikasi Dan menjalin kebaikan Sama tetangga ibu Terutama Catat ya Kalau kita Mau lihat Kualitas seseorang Lihat dalam dua hal Satu Lihat dia Ketika Berurusan Dengan uang Jadi kalau mau lihat Orang itu sikapnya baik atau tidak Akhlaknya baik atau tidak Lihat bagaimana sikapnya Ketika berurusan dengan apa Uang Dan yang kedua Lihat sikapnya Kalau kita ajak safar Ajak berpergian Jadi kalau kita mau lihat Kualitas orang Maka lihatlah orang ketika safar Orang akan menunjukkan Seperti apa sifat aslinya Dua Satu Ketika berurusan dengan Uang Dua ketika apa Safar Makanya bunda mohon maaf Karena uang mah Ya kan Silaturahmi Bisa terputus Oleh karena itu Pinjem dulu Seratus Ya kan gitu Itu kalimat Bukan kalimat biasa Memang fakta Teman dekat Gara-gara uang Bisa berantem Betul gak? Teman dekat Gara-gara urusan uang Bisa berjauhan Betul? Adek kakak Gara-gara urusan uang Bisa saling bertengkar Betul? Makanya hati-hati Dengan urusan muamalah Dan itu yang paling dijaga Sok bunda Sekarang pastikan ya Jalin komunikasi Jalin hubungan baik Sama tetangga kita Mudah-mudahan Tetangga kita Tidak seburuk itu Kalau dia tidak seperti itu Berarti bunda yang seperti itu Sama dia berarti Insya Allah Lanjut Assalamualaikum Ustadz Gimana cara kita Agar bisa ikhlas Menerima semua hal Yang sudah terjadi Kadang kalau keingat lagi Masih suka nyesek Terima kasih Jawabannya Jangan diingat Halo? Betul tidak? Orang kenapa keingat terus? Karena suka Diingat Kalau gak mau ingat Jangan Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan Tolong nanti dirincikan lagi Ah liur Ah yumah Assalamualaikum Maaf mau bertanya Kalau luka hati Terhadap orang tua Bagaimana ya? Kadang masih suka terlintas Kesalahannya di masa lalu Sukon Ustadz Kesalahan siapa? Orang tua Sok Yang banyak salah Orang tua sama kita Atau kita sama orang tua? Sama orang tua Bunda sayang Kalau ada masalah sama orang tua Ingatkan pikiran kita Tentang pengorbanan orang tua Gak mungkin ada kita Kalau gak ada orang tua kita Betul? Orang tua kita punya salah Wajar Manusiawi Tapi pengorbanannya sama kita Melebihi kesalahan yang dibuatnya untuk kita Jadi kalau saya Bab orang tua Selalu cari alasan Seribu alasan Yang baik-baik Untuk memastikan Bahwa Orang tua kita baik-baik saja Dibalik kesalahan yang dia miliki Bahkan mohon maaf ya Orang tua gak baik saja Kita harus tetap apa? Berbuat baik sama orang tua Orang tua beda keyakinannya sama kita saja Tetap kita harus berbuat baik sama orang tua kita Jelas? Jadi kalau menurut saya maafin Orang lain saja punya salah Kita maafin Apalagi Orang tua Tolong catat kalimat ini Seberapa cepat Engkau memaafkan kesalahan orang lain Maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosa Jelas? Saya ulangi ya Secepat apa Engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain Maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosa Jelas? Belajar ya Memaafkan itu Tidak merubah masa lalu Tapi memaafkan Mencerahkan masa depan Status hari Sabtu malam Minggu itu Berapa nomor HP 0 8 21 14 69 06 78 Anda mah gak percaya sama Hilman AA Berapa nomor HP Nah Lihat pertanyaannya AA Berapa nomor HP AA Eh Bercanda Bercanda Ada tulis-tulisnya AA Kenapa ya Saat aku lagi mendekat ke jalan Allah Asaan Asaan te naon ya Ya mah celil sipisan asaan ini Asaan ujian te makin dahsyat Oke Jawabannya Lihat Instagram Ahilman Ahilman Fawzi Udah follow belum? Oke Kalau susah nyarinya Cari yang ada centang birunya Ya Ahilman Fawzi Terus TikToknya Udah follow belum? Sama Ahilman Fawzi Atau yang tausia semua Akunnya Kata Kata AA Ahilman Itu followernya gak banyak Cuma 1,4 juta Kalau gak salah ya Bukan sombong Bukan sombong Ria Ini manamanya Bukan informasi Biar tahu aja Jelas ya Kalau ada pertanyaan Silahkan DM ke situ Nanti kalau mau ngulang Dan nomor handphonenya Tinggal buka Youtube Darussalam Tinggal dibuka Nanti akan ketahuan Udah jam 11 lebih 10 Ada yang bertanya langsung Ustadz Mohon maaf Gak usah Capek Cukup 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 ya Nanti aja lagi Biar ketemu lagi Disini ya Insya Allah Ini gak kerasa Jam 11.10 Emang gak capek Gak lapar AA malapar Ini tuh Dari subuh Shooting CNN Terus ngajar Terus ngajar teman-teman Terus ngajar ibu-ibu Jadi baru jam 12 Udah 3 jadwal Ahilman tuh Kelihatan capek gak Anda gak punya perasaan Itu namanya Enggak 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 Terus Masya Allah Semoga Allah Panjangkan umur kita Sehatkan badan kita Berkahi rizki kita Dan Semoga kita bisa Ketemu lagi Di kajian-kajian Yang akan datang Doakan Ahilman Panjang umur Sehat selalu Dan semoga Istiqomah Dalam dakwah Silahkan berpelukan Bersalaman Kiri dan kanannya Mohon maaf Lahir dan batin Semoga Allah Ribu dengan kita Dan semoga Allah Pertemukan kita Kembali Di kajian-kajian Selanjutnya Insya Allah Alhamdulillah Terima kasih banyak Kepada Allah Saya mohon ampun Kepada Ibu bapak Saya mohon maaf Wabillahi Taufiq wal hidayah Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.